Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pemberian vaksinasi dosis ketiga sebagai booster vaksin yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan. Launching dilakukan PLT Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di RSKAD Dadi Makassar, Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Ditargetkan, booster vaksin ini diberikan dan diprioritaskan kepada 58.858 nakes yang bersentuhan langsung dengan penanganan COVID-19. Booster vaksin ini sebetulnya sudah berjalan kemarin dan juga sudah disosialisasikan dua hari lalu. Dan hari ini kita launching untuk vaksinasi ketiga atau booster vaksin, kata Andi Sudirman. Sebanyak 3.370 vial disiapkan untuk booster vaksin bagi tenaga kesehatan. Ia menyebutkan, nakes sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 harus dilindungi dengan vaksin, ini untuk memaksimalkan perlindungan pelayanan kesehatan. Ia menilai prioritas kepada tenaga kesehatan tepat. Yang dihadapi ini adalah COVID-19, ini mengerikan bagi semua orang, justru nakes mau mengurusi, sebutnya. Pada kesempatan ini, Andi Sudirman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Komisi IXDPRI Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Aliyah Mustika Ilham, telah hadir dalam launching tersebut. Kami berterima kasih, sudah terima vaksin banyak, sesuai janji Ibu Aliyah, kita minta 15 ribu. Vial, kita diberi lebih, sudah saya hitung-hitung tadi, lebih 20 ribu. Vial, terima kasih, Alhamdulillah. Ucapnya.